Baik hari ini kami dapat menyampaikan arus lalu lintas di destinasi wisata di wilayah teater memang ramai, dipenuhi oleh pengunjung wisata. Jadi memang di Subang ada spot-spot wisata yang menarik sehingga banyak diminati oleh warga masyarakat. Namun kami berada di lapangan dan tetap kendaraan, tidak ada yang stop, roda tetap berputar walaupun perlahan. Jadi tadi ada informasi viral, ada informasi dari Lembang menuju teater, katanya ada yang macet sampai 6 jam. Ternyata setelah kami cek, dari tadi pagi di depan pos PAM Astro yang ada di teater berbatasan dengan Lembang, situasinya masih landai, situasi lalu lintasnya masih landai, tidak ada kemacetan. Yang ramai di Jalan Cagak menuju di depan dekastelo. Untuk mengurai kemacetan? Ya untuk mengurai kemacetan, kita lakukan beberapa rekayasa sehingga para pengendara tidak langsung memutar balik kendaraannya dan harus melewati CHR ya tadi. Kita putarkan ke sana. Itu kepadatannya sejak apa sih Bu? Kepada tanya mulai dari jam sebelah tadi, jam sebelah siang. Longsor pun ya? Ya kalian nanya lah. Lagi 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 lagi. Bu, antisipasi longsor di wilayah selatan Cagak. Ini gimana Bu? Ya kemarin memang terjadi longsor sepanjang 10 meter ya di titik Legok Kokok ya, di kampung Legok Kokok. Namun kami bekerjasama dengan BBBD sudah bisa memindahkan, membersihkan material longsor. Jadi kejadiannya dari jam 3 sore, kita sudah bisa selesaikan jam 5 sore. Namun arus lalu lintas kita masih tetap bisa dilewati melalui satu jalur. Pada pukul 17 sudah bisa dibuka kembali di dua jalur. Kami juga berharap seluruh pengendara warga masyarakat ketika melintas di kampung Legok Kokok tetap harus waspada apalagi cuacanya hujan. Kita antisipasi adanya longsor susulan.